Bursa transfer musim dingin 2023 telah berjalan lebih dari 2 pekan. Aktivitas transfer terjadi, mulai dari tim-tim mediocre hingga tim-tim besar. Di Liga Premier Inggris, pergerakan transfer pemain awal tahun 2023 cukup ramai dari biasanya. Ada beberapa klub yang melakukan transfer besar-besaran demi memperkuat skuad mereka. Namun sayangnya, tidak semua upaya pembelian pemain langsung berpengaruh secara instan. Dan berikut adalah daftar 5 klub Inggris paling jorjoran di bursa transfer tahun 2023. Southampton Di posisi pertama, ada tim juru kunci sementara Liga Inggris Southampton. Untuk merubah statusnya ke posisi yang lebih aman, The Sain merekrut 2 pemain baru di bursa transfer musim dingin ini, yaitu Carlos Alcaraz dan Mislav Orsic. Carlos Alcaraz didatangkan dari klub Argentina Racing Club dengan mahar 13,65 juta euro. Sementara Mislav Orsic ditebus 6,80 juta euro dari Dinamo Zagreb. Total, Southampton mengeluarkan dana sebesar 20,45 juta euro untuk merekrut 2 pemain tersebut. Aston Villa Berikutnya, ada tim papan tengah Aston Villa yang memiliki nahkoda baru yaitu Unai Emery. Di bursa transfer Januari 2023, tim berjuluk The Villas itu telah merekrut 2 pemain baru. Kedua pemain tersebut adalah Alex Moreno dari Real Betis yang berposisi sebagai back kiri, dan John Darren yang merupakan winger 19 tahun yang didatangkan dari klub MLS Chicago Fire. Total dana yang dikeluarkan Aston Villa untuk membayang 2 pemain itu mencapai 30,14 juta euro atau setara dengan 493 miliar rupiah. Leeds United Berikutnya, ada Leeds United yang juga melakukan belanja besar-besaran di bursa transfer musim dingin 2023. Sejauh ini, Leeds United telah mengeluarkan dana sebesar 40 juta euro untuk mendatangkan Maximilian Weber dan Giorginio Reuters. Leeds United, menebus Maximilian Weber sebesar 12 juta euro dari RB Salzburg. Sementara harga Giorginio Reuters, dua kali lipat dari Maximilian Weber. Leeds United, menebusnya dari TSG Hoffenheim sebesar 28 juta euro. Leeds United yang saat ini bertenggar di posisi ke-14, mendatangkan dua pemain baru yang diproyeksikan menjadi andalan di lini pertahanan. Liverpool Liverpool sejauh ini menjadi salah satu tim yang cukup aktif di bursa transfer pemain. Sejak awal dibukanya jendela transfer, The Reds bahkan sudah mengamankan jasa seorang Cody Hakpo. Bahkan, Liverpool rela membayar mahal bintang PSV Eindhoven itu dengan biaya 42 juta euro. Winger timnas Belanda tersebut dikontrak dengan durasi selama 5 tahun hingga 30 Juni 2028. Sebelum resmi direkrut Liverpool, Cody Hakpo sebenarnya sempat dikaitkan dengan Manchester United. Akan tetapi, Setan Merah tidak terlalu ambisius untuk mendatangkannya. Chelsea Dan di posisi teratas sebagai tim Inggris paling jorjoran di bursa transfer adalah The Blues Chelsea. Setelah diakuisisi oleh bos baru Todd Boehly, The Blues memang tidak henti-hentinya merombak squad mulai dari pemain hingga pelatih. Namun, perombakan tersebut justru berpengaruh dalam performa Chelsea di kelas main liga. Untuk tahun 2023 sendiri, Chelsea telah menghabiskan dana lebih dari 150 juta euro untuk merekrut 6 pemain. Mikhailo Mudrik menjadi pemain termahal yang didatangkan dengan mahar 70 juta euro. Selanjutnya, ada Benoit Badiasel yang didatangkan dari AS Monaco sebesar 38 juta euro. Kemudian, ada juga Andri Santos yang ditebus dengan mahar 12,5 juta euro dan David Datrofovana 12 juta euro. Tak berhenti sampai di situ, Chelsea juga meminjam Joao Felix dari Atletico Madrid dengan biaya 11 juta euro dan telah menyelesaikan transfer 35 juta euro untuk mendatangkan nonima dueke dari PSV Eindhoven. Terima kasih telah menonton!